Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yusuf Kristus. Pagi ini, sebelum kita memulai aktivitas pagi hari ini, kita akan memulainya dengan menengankan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapak kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Bapak-Ibu, Bapak, Engkau telah berkati, sehingga pagi ini kami boleh dengan tubuh sehat memulai aktivitas hari ini. Sebelumnya ya Bapak, kami ingin menengankan firman-Mu, kami ingin firman-Mu menjadi penuntun kami untuk menempuh hari-hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yusuf Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hikmat pagi ini bertemakan pelopor pengampunan. Berman Tuhan diambil dari Kolosetiga ayat 12-14 akan dibacakan ayat yang ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga lah demikian. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Kisah ini bermula ketika hari Kamis tanggal 28 Mei 2015, Helen Johnson, seorang perempuan asal Alabama Amerika Serikat yang kehabisan bahan makanan sekaligus uangnya. Satu kali, Helen ini harus menghidupi dua orang anak beserta dengan keponokannya dan juga dua orang cucu yang bersama-sama ada di rumahnya. Yang seorang berusia satu tahun dan yang lainnya lagi berusia tiga tahun. Sebenarnya keadaan mereka ini sangat memprihatinkan karena mereka sudah dua hari menahan lapar dan tidak bisa membeli makanan karena tidak memiliki uang yang cukup. Pada hari yang ketiga, Helen ini sudah tidak kuat lagi menahan kondisi tersebut. Ditambah lagi ada keluarganya yang juga turut bersama-sama dengan dia. Akhirnya ia nekat untuk mencuri lima butir telur dari sebuah pusat perbelanjaan. Akan tetapi saudara, aksi pencurian yang dilakukan Helen ini gagal. Ia kemudian ditangkap dan diintrogasi oleh para petugas kepolisian. William, Stacey adalah salah satu polisi yang mengintograsi Helen. Helen mengaku bahwa saya mencuri lima butir telur ini untuk anak-anak saya yang kelaparan dan dua hari belum makan. Sudah beberapa hari mereka belum makan dan ketika Stacey mendengar pengakuan yang disampaikan oleh Helen tersebut, ia kemudian tidak menjadi menangkap Helen. Tetapi justru memberikannya selusin telur. Saudara, Stacey ini kemudian menangis dan menjadi sangat emosional. Akhirnya pada hari Rabu, 3 Juni 2015, Stacey mengunjungi rumah Helen dengan membawa dua unit terpenuh berisikan bahan makanan. Saudara Helen sangat terkejut dan menangis ketika-ketika melihat apa yang dilakukan oleh Stacey. Helen kemudian mengatakan bahwa terakhir kali saya melihat rumah saya dipenuhi oleh makanan itu ketika umur saya 12 tahun. Dan sekarang umur saya sudah 42 tahun. Waktu itu saya tinggal bersama dengan nenek saya. Dan Tuan, apa yang Anda telah lakukan? Begitu banyak hal itu untuk saya sangat mengucap syukur. Dan kemudian Stacey menyatakan bahwa terkadang kita tidak seharusnya menerapkan undang-undang dan hukum. Tetapi kita justru harus menerapkan hal-hal kemanusiaan. Ini merupakan sebuah aksi pernyataan yang bijaksana dari seorang yang bernama William Stacey. Saudara Rasul Paulus dalam suratnya kepada Jemaat di Kolose memberi nasihat bahwa Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan yang dikasihi oleh Allah Kenakanlah belas kasihan, kemurahan hati, keterendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Dalam ayatnya yang ke-12 Saudara Kasih, kesabaran, pengampunan, keramahan dan kebaikan Memang wajib didemonstrasikan oleh murid-murid Kristus dalam keseharian hidupnya. Saudara dunia hari ini sedang haus akan kasih pengampunan, perdamaian, pertobatan dan rasa kemanusiaan. Oleh sebab itu dunia juga hari ini membutuhkan contoh dan teladan dari para murid-murid Kristus. Saudara apakah kita bersedia untuk menjadi pelopornya? Amin. Mari kita berdoa. Bapak Maha Kasih dalam Kristus sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk firmanmu yang hari ini telah kami dengar. Bersyukur untuk kebenaran firman yang menyapa dan mengingatkan kami betapa kami harus menjadi pelopor-pelopor Saksi Kristus dimanapun Tuhan menempatkan kami di tengah-tengah dunia yang sedang bergejolok Dan membutuhkan kehadiran anak-anak Tuhan di dalamnya. Bapak hari ini kami juga menyerahkan. Seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada di tengah-tengah segala aktivitas kesibukan mereka Biarlah mereka boleh tetap dapat mengingat firman Tuhan Menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada Menjadi terang Tuhan di tempat dimana Tuhan meletakkan mereka Tuhan biarlah hari ini juga dalam seluruh aktivitas mereka Mereka boleh dapat menemukan Tuhan, merasakan Tuhan yang sungguh hadir bersama-sama dengan mereka Biarlah hari ini juga sukacita daripada Tuhan pengharapan yang tidak pernah menjadi padam Dan juga damai sejahtera Kristus yang sejati itu ada di dalam hati setiap jemaat Tuhan Biarlah juga hari ini merupakan perjumpaan pribadi bersama Tuhan yang boleh dirasakan Terima kasih Bapak, terpujilah nama Tuhan demi Kristus kami berdoa Amin Saudara tetap semangat ya dalam menjalani kehidupan sepanjang hari ini Biarlah sukacita serta pengharapan daripada Tuhan selalu beserta dengan kita God bless you